Pagi ini saya berjalan-jalan di lahan berasalannya warga daerah sekitar sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya mau melihat kegiatan masyarakat, para petani semuanya yang menanam jenis tanaman cabai dan kacang panjang ya. Mari kita datangi tempat lokasinya. Nah ini teman-teman ya, ini merupakan jenis tanaman cabai, tapi yang sudah ada hasil buahnya ya, cabainya. Dan yang ini merupakan hasil tanaman cabai merah yang ditanam sama petaninya di seketarnya sini. Nah kebetulan di sini saya ketemu sama petaninya, pemilik lahan cabai ini ya. Niki dipanen? Dipun panen? Ini cabai-cabainya banyak sekali ya teman-teman ya. Nah ini yang sudah kelihatan siap panen yang sudah merah-merah ini warnanya ya. Ini mau nomor pintar nih sampai di sini? Oh bang, ramai-kamah apa? Kali hulan? Wambang. Oh, kali hulan lebih ya? Ini kacang panjangnya sih. Kacang panjang ini? Sikatus ini? Ini untuk jenis tanaman. Oh, enggak. Enggak, enggak. Tapi gudangnya rapi, ini bisa menandungkan kalau putar-putar di sini. Nah ini ya, ibunya menekuni jenis tanaman, cabai disini ya sama bapaknya yang dibantu oleh bapaknya ini sekarang sedang memanen hasil tanaman cabainya jadi panen aneh sedikit kilo kilo tinggal menik lombang kok kali kilo kayak bagian ke prinaga laut ceng 안녕하세요 nih Шter aku katakan lima pesanan coba jiwa dua kg Alhamdulillah cuba jiwa di천ari akhirnya ini cantipkan��� kemudahan kalau di campur sampai si tem пош offered quando manco Rogers cukup saya lihat sampai 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 keball dengan satu �ah ini dengan cabai sampai 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 postural on eh nah ini temen-temen ya harga cabai ini harga cabai cukup lumayan ya ini panen berapa hari sekali ini kita pindah-pindah Oh lima hari sekali sudah siap panen cabai-cabainya ini ya kadang satu panenan itu bisa mencapai berat 2gb dan dari hasil cabainya kalau dijual terlaku 30.000 ya 30.000 itu campur itu ya bukan hanya yang merah tapi cabainya campur yang hijau sama yang warna merah paringan Asma Sinten paringan Asma Sinten Istiak wakiran ini di tempat tegalnya oleh istiak mbah wakiran di lokasi sini ya Alhamdulillah sabi-cabainya sudah waktunya medik sudah keluar hasilnya sudah bisa dipanen ya oke yang penting telah tos leh langsung dambul pakan dambul pakan ini kalau dipon paringi cengah ini kalau dipon paringi cengah ini kalau sekarang kita melakukan perjalanan kembali ya teman-teman ya dan di kesempatan pagi ini saya mendatangi sebuah tempat KWT ayo apa lho KWT hahaha dengan semangatnya ibu-ibu ini menanam jenis tanaman sayur-sayuran di luar di tempat ini ya KWT itu artinya kelompok tani wanita mari kita lihat kegiatannya dalam kesempatan pada pagi hari ini Alhamdulillah tanaman ini hasil pertaniannya KWT di Samruak yang sekarang menanam jenis tanaman terong tomat pare dan ini dari hasil tanamnya kacang panjang sudah mulai bisa dipanen ya nah ini hasil kacang panjangnya ini satu hari bisa mendapat berapa kilo nih panenannya dua hari sekali dua hari sekali sepuluh kilo delapan kilo hasil panen ini kuh lima kilo hmm sangat banyak sekali ya teman-teman ya ini hasil tanaman pertanian KWT di Samruak ini ya nah ini ya untuk alat untuk kocor tanaman ini sebagai alat untuk kocor tanaman ini ini hasil kacang panjangnya ini jenis bibit tanaman tomat ya bibit terong jenis bibit tanaman sawi nah ini yang dibungkus ini macamnya apa ini ini persemayan cabai wah persemayan cabai selama empat hari empat hari enam hari baru boleh dibuka nanti sudah apa itu bisa ditumbuh tanamannya sudah mulai muncul tumbuh ya iya memang harus dipelipit pakai iya harus ditutup rapat jangan dibuka sampai enam hari sampai enam hari menjaga kelembapan berarti ya iya bisa menjaga kelembapan oh nge-nge-nge-nge ini dari hasil sawinya ya sudah bisa mungkin ini sudah saatnya untuk dimasak ini ya hasil sawinya ini ini dari hasil tanamannya tomat sudah mulai berbunga dan sudah ada hasil buahnya ini ya kecil sekali ini ya hasil buahnya ini ini cara-cara memanen jenis ranaman kangkung garat nah ini ya dipotong memakai alat gunting ya supaya akarnya tidak keluar kalau ditarik kan mungkin dipotong pakai tangan kan mungkin akhirnya nanti bisa keluar naik tapi kalau dipotong pakai gendeng kan lebih rapi lagi hasil hasil berhubungan semuanya tetangga mungkin ke toko-toko ke toko-toko juga iya ke toko sayo iya ke toko sayo ada yang grup, grup kita grup Taweteng oh siapa yang butuh siapa yang perlu bisa beli di tempat ini sarapan-sarapan ha 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 pelot, itu pelot nih kok oh pelotnya berarti saya keluyur gelapangan ini temen-temen ya masih sangat pagi sekali ini buahnya rombongan ibu-ibu sudah menanam jenis tanaman benih padi ini semuanya ya mereka satu rombongan mereka satu rombongan mereka satu rombongan ini ya pagi ini semua bapak-bapak yang mengerjakan lahan eh sawah disini sedang melakukan sarapan pagi ini ya mereka sarapan bersama rombongan ya ini ya rame-rame bareng-bareng sarapan di tempat perlokasi lahan bersama teras ini terlalu banyak terlalu banyak saya sampaikan kepada kalian semuanya makasih banyak pas kalian support dan semuanya semuanya terlalu banyak jadi kelihatan bapak-bapak ini semuanya bisa matera lancar sebuanya dimulch yang ini kacang kita sudah memiliki penyakit dan menyentuhnya dan menyentuh yang memiliki penyakit ini bisa dikacakan teman-teman, sarapan di persawan ini rasa nikmat sekali Apalagi kalau bareng-bareng sarapannya Bersama teman-teman Orang banyak Pasti rasanya lebih enak lagi Nah ini teman-teman ya Ibu-ibu sedang Istirahat sebentar ini ya Habis tanam padi Ini melakukan sarapan pagi ini Nah ini ya Rombongannya ibu-ibu sedang melakukan Sarapan pagi ini Waduh sarapannya Sekiru tenang mau ini nang sawah ini Rambutan kita rambutan Kok rambutan beripun Mbak itu rambutan Nah ini tanam padi Minumnya pakai pokari Ini teman-teman ya Pakai pokari sweet Minumannya Bawa minuman pokari sweet Pokoknya Pokoknya Kudu di enak-enak nih Lihatnya bontot pokoknya ini Lagi Tidak pak Nah ini ya Ini kalau orang Jawa mengatakan Ini namanya Daud ini ya Jadi mencabut Benih padi yang sudah Disebarkan disini Yang mau ditanam di lokasi tempat persawan sini Di daud dulu semacam ini Nanti terus ditali Nah ini yang sudah ditali ya Terus diusung di tempat-tempat lokasi yang mau ditanamkan Benih-benihnya padi ini ya Padi poksor 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 Pintar Pintar Paribasannya Hebat Poksor lor Poksor Poksor Oke teman-teman ya Saya akhiri sampai sini dulu dalam pertemuan kita kali ini Semoga videoku ini bisa bermanfaat untuk Kita semuanya Dan tak lupa salamku Bacalan semuanya Semoga selalu dalam keadaan baik Selalu dalam keadaan sehat Dan senantiasa kita semuanya selalu dalam Penawangan lindungan Allah SWT Sementara waktu Aku Mau untur diri dulu Pamit Dan tak sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Piyur Piyur Jaker ini teman-teman ya Jaker ini tempat Keduaan Salah ini